Ini kalau kesana itu pasar ini sangat besar banget ya Dan belum ada yang bokas ataupun Tuh di dalam sana tuh teman-teman sampai kesana Dan saya tidak berani ke dalam ya biasanya ada security Waduh ada lumusin teman-teman Ini dibengkala ikan gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya Nah jadi di video kali ini sekarang saya mau pergi ke salah satu pasar teman-teman Tapi saya mau bukaan review pasar Nah jadi disini bisa dibilang saya mau menjelaskan perbedaan pasar disini ya Dan disini perbedaannya pasar itu sangat santuy banget teman-teman Pasar, mal itu bukanya siang disini Dan ada beberapa waktu harus tutup Nah nanti saya akan kesana ya Ke pasarnya Kebetulan sekarang masih pagi teman-teman disini Sekarang sekitar jam setengah delapan Kurang Dan cuacanya hari ini Gimana ya cukup-cukup panas Walaupun masih pagi Kalau di Arab Saudi disebutnya itu Rutuba ya Ataupun embun dari Uap panas ya Karena disini dekat dengan Laut teman-teman Jadi si embunnya itu sangat lengket banget dan Hawanya itu panas ya Tidak ada angin gitu Walaupun masih pagi tapi Oh lumayan Ini sebentar aja udah mulai berkeringat Di dalam mobil Pokoknya teman-teman Yuk ikuti terus video ini sampai selesai Dan seperti biasa sebelum lanjut Silahkan di like, komen, dan share Yang belum subscribe silahkan di subscribe Nah ini teman-teman Jadi sekarang saya sudah ada ya Ini di pasarnya Bisa teman-teman lihat Semua Masih pada tutup ya Ini sekarang saya Setengah delapan pagi teman-teman Nah jadi Disini Bukanya itu sekitar jam sepuluhan ya Dan itu memang semua Kecuali Warung ya Kalau pasar pasar besar Seperti ini Ya seperti inilah teman-teman Jadi disini itu Jam sepuluh Jam sembilan Jam sepuluh Tuh Ini kalau kesana itu Pasar ini Sangat besar banget ya Dan belum ada yang Bokas Ataupun Jadi ini pasar Kalsate ya Yang pernah tinggal di Jeddah pasti tahu Nah termasuk itu Disana Ada Toko pakaian juga Semua Belum ada yang Buka ya Teman-teman Ini perbedaannya ya Dengan di Indonesia Kalau di kita mah Subuh-subuh Sudah pada Berangkat ya Sudah pada buka gitu Nah kalau disini Sangat santai banget ya Termasuk Mal-mal juga Sama ya Jam sembilan Jam sepuluh pagi Nah Terus disini Waktu sholat ya Teman-teman Waktu sholat itu Diwajibkan ya Diwajibkan untuk Menutup Pasar-pasar Sampai nanti Selesai sholat ya Dan enaknya lagi Disini mungkin Buka jam sepuluh Nanti Kepotong Sama duhur Setelah duhur Buka lagi Sebentar Nanti jam tiga itu Biasanya udah Tutup teman-teman ya Tutup Nanti Mereka Pedagangnya pada pulang Istirahat Makan siang Setelah itu Asar Nah setelah asar Biasanya Mereka buka lagi Nanti Sampai jam Sebelas Atau jam Dua belas Malam ya Nah jadi Seperti itu Disini Pokoknya Enak dan Santai ya Tuh Di dalam sana tuh Teman-teman Sampai kesana Dan saya Tidak berani Kedalam ya Biasanya ada Security Saya takutnya Mau Berbuat jahat Disangkanya Dan Belum ada Satupun Yang buka ya Tuh Ini semua Sampai kesana Ini Apa Ini Perabotan Pokoknya Disini Ya pasar Besar Semua ada Nah sebelah sana Itu Ini Teman-teman Apa namanya Street food Yang di Box Di mobil-mobil Itu Apa Disebutnya Kalau itu Biasanya Bukanya Malam Habis Maghrib Nah Jadi Yang asli Street food Itu Yang Seperti Tempat-tempat Ini Ya teman-teman Ini pagi Suasananya Masih Aduh Sepi Dan saya Sambil Ini ya Sambil Alahraga Pagi Teman-teman Nah Jadi Kurang lebih Seperti itu Ya Tuh Ini Di pusat Kota Ya teman-teman Tapi Masih banyak Tanah-tanah Kosong Termasuk Ini Di pinggir Saya Sebelah Kanan Ini Kosong Dan Di sana Itu Torik Malik Jalan Yang Sering Digunakan Oleh Tamu Undangan Dan Raja Ataupun Keluarga Raja Ini Di sebelah Kiri Saya Sampai Kesana Nanti Saya Akan Jelasin Disini Sebenarnya Masih Banyak Karena Selain Penduduknya Sedikit Negara Kaya Dan Orang Asing Sama Sekali Tidak Diperbolehkan Memiliki Atau Membeli Tanah Nah Itu Bagusnya Disini Kalau Di kita Jangankan Tanah Pulau Aja Dijual Waduh Ada Lumusin Teman Teman Ini Dibengkalaikan Gini Ya Allah Ini Lumusin Apa Ya Grizzler Coba Sampai Kacanya Aja Di Lakban Gini Padahal Ini Kalau Di kita Mobil Milyaran Anjir Panjang 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 Ini Atap Nya Udah Tuh Tidak Diurus Ini Dibuang Gimana Si Ya Allah Tapi Peleknya Udah Racing Ini Panjang Banget Ini Kalau Pakai Mobil Kayak Gini Sim Apa Ya Ini Kayaknya Sim Pake P Umum Ya Kalau Negara Kaya Teman Teman Dan Ini Bukan Pemukiman Ya Ini Tanah Kosong Dekat Pasar Dan Pemiliknya Entah Dimana Ada Tanah Seluas Ini Mungkin Untuk Parkir Mobil Sepanjang Ini Jadi Ya Allah Ini Lihat Tuh Ini Kalau Di Indok Berapa M Ini Gila Ya Dasar Anggara Sultan Seperti Inilah Coba Kasih Saya Buat Tikam Ini Ini Muat Berapa Di Dalam Panjang Banget Tuh Teman Teman Kita Dari Dari Jauh Tuh Lihat Rizzler 300 Berbiasa Benar Benar Tuh Teman Teman Ini Panjang Banget Ini Berapa Meter Ada 5 Meter Lebih Ini Mini Bis Sama Dengan Mini Bis Cuman Bentuknya Kecil Panjang Biasanya Dipakai Untuk Pengantenan Dan Keluarga Sembarangan Yang Punya Pengusaha Disini Kadang Keluarga Raja Kayaknya Ini Yang Punya Tempat Disini Disini Ada Putsa Penyewaan Putsa Mungkin Karena Kalau Parkir Sembarangan Juga Kalau Lama Lama Memang Disini Kena Ini Teman Teman Kena Garama Atau Tilang Disini Tapi Biasanya Bukan Dari Kepolisian Dari Ini Kalau Dari Pemerintah Sini Disini Sebutnya Baladiah Maksudnya Parkir Yang Bener Tapi Lama Dibiarkan Seperti Di Tanah Kosong Itu Biasanya Nanti Dikasih Ditempel Stiker Itu Ada Dendanya Kalau Dijual Ini Beli Rumah Ini Gedong Di Kampung Dasar Oke Itu Teman Teman